Assalamualaikum, di presentasi kali ini kita akan membahas sistem komputer. Sistem Bilangan Sistem Bilangan Desimal Sistem Bilangan Desimal merupakan sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari dan digunakan dalam perhitungan aritematika. Sistem Desimal dikenal juga dengan sistem bilangan berbasis 10. Dengan masing-masing angka dapat memiliki 10 nilai yang berbeda, yaitu nilai 0-9. Sebagai sistem bilangan yang berbasis 10, setiap angka pertama mewakili bilangan 10-0, angka kedua mewakili 10-1, angka ketiga mewakili 10-2, dan seterusnya. Sistem Bilangan Biner Sistem Bilangan Biner adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi. Sistem bilangan ini hanya terdiri atas bilangan 0 dan 1. Sistem Bilangan Biner dikenal juga dengan sistem bilangan berbasis 2. Dengan masing-masing angka dapat memiliki 2 nilai yang berbeda, yaitu nilai 0 dan 1. Sistem bilangan berbasis 2, setiap angka mewakili pangkat 2. Angka pertama mewakili 2, pangkat 0, angka kedua mewakili 2, pangkat 1, angka ketiga mewakili 2, pangkat 2, dan seterusnya. Konversi Bilangan Desimal ke Biner Pertama, Melakukan Pembagian 2 Mengubah Bilangan Desimal menjadi Bilangan Biner dengan cara pembagian 2 dilakukan dengan melakukan pembagian 2 secara berulang dan menghitung nilai sisa dari setiap pembagian tersebut, sampai akhirnya hasil pembagian bernilai 0. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengkonversi Bilangan 1230 ke Bilangan Biner, hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Contoh, 123 dibagi 2 sama dengan 61 sisa 1, bilangan ke 1 dari kanan. 61 dibagi 2 sama dengan 30 sisa 1, bilangan ke 2 dari kanan. 30 dibagi 2 sama dengan 15 sisa 0, bilangan ke 3 dari kanan. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1, bilangan ke 4 dari kanan. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1, bilangan ke 5 dari kanan 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1, bilangan ke 6 dan 7 dari kanan Pembagian selesai ketika nilainya sudah lebih kecil dari dia Selanjutnya, kamu dapat menyusun sisa hasil bagi dari kanan ke kiri diikuti hasil bagi terakhir Jadi hasil konversi bilangan 123 kebilangan binat adalah 111011 Sistem bilangan hexadecine, yaitu ialah sistem bilangan yang berbasis 16 Yang caranya dengan pembagian 16 dan dengan akar pangkat 16 terbesar Contohnya, angka pertama mewakili 16 maka 0, angka kedua mewakili 16 maka 1, dan seterusnya Jadi kita memiliki bilangan 43A6N Sistem bilangan octal Sistem bilangan octal dikenal juga dengan sistem bilangan berbasis 8 Jadi masing-masing posisi digit dapat memiliki kemungkinan 8 nilai yang berbeda, yaitu 0-7 Sistem bilangan octal digunakan secara luas di berbagai sistem komputer Seperti Unifac, PDP-8, ICL-1900, dan mainframe IBM Yang menggunakan sistem 6 bit, 12 bit, 24 bit, dan 36 bit Terima kasih, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!